Intro Investasi jangan dilihat hanya dari keuntungan jangka pendek, tapi dari konsisten untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku Richer, Wiser, and Happier, karya William Green. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas rahasia para investor besar dalam membangun kekayaan. Menariknya, nasihat mereka soal keuangan tidak hanya berguna dalam hal investasi, tapi jika kita melihat dalam kacamata yang lebih besar, hal ini juga sangat berguna dalam kehidupan. Selama 25 tahun, penulis mendokumentasikan interviewnya dengan 40 investor terbaik di dunia. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, meniru investor yang sukses. Ada sebuah kisah yang menarik dari seorang investor India yang berhasil dengan meniru apa yang dilakukan oleh Warren Buffet. Saat masih kecil, Monish Pabrai mendengar sebuah kisah tentang seorang warga India yang dianggap sebagai penemu catur. Orang ini mempresentasikan permainan ini di depan Raja yang kemudian menawarkannya hadiah. Dia meminta 1 butir beras untuk kotak pertama papan caturnya, 2 butir untuk kotak kedua, 4 butir untuk kotak ketiga, dan seterusnya, sampai ke kotak 64. Raja itu lalu mengabulkannya. Tanpa disadari, ternyata Raja berhutang hingga sekitar 300 triliun rupiah. Cerita ini mengingatkan Pabrai soal Warren Buffet yang telah menguasai permainan compounding atau bunga berbunga. Dalam waktu 44 tahun, Warren berhasil menggandakan uangnya 18 kali lipat dan dalam perjalanan masuk ke dalam jajaran orang terkaya di dunia. Hal ini lalu membuat dia berpikir, bagaimana caranya Warren memilih saham dan apakah dia bisa meniru caranya Warren untuk menang? Ini yang kemudian mendorong Pabrai dalam perjalanan mengubah 1 juta dolar menjadi 1 miliar dolar atau setara dengan 14 triliun rupiah dalam waktu 30 tahun. Dorongan utamanya bukan untuk menjadi kaya, tapi bagaimana untuk bisa memenangkan permainan. Pendekatan Pabrai untuk menjadi miliarder memberikan pelajaran yang menarik buat kita semua. Bukan hanya soal investasi, tapi juga soal kehidupan. Pabrai tidak berusaha untuk menghabiskan waktu menciptakan apa yang sudah ada, misalnya menciptakan algoritma baru untuk mengalahkan pasar saham. Tapi Pabrai berusaha mengidentifikasikan pemain terhebat di dalam permainan tersebut, menganalisa kenapa dia bisa sukses, lalu meniru pendekatan yang dilakukannya dengan sangat detail. Dengan meniru Warren, Pabrai boleh dibilang menjadi salah satu investor terbaik saat ini. Sebagai gambaran, dari tahun 2000 hingga tahun 2018, perusahaan investasinya memberikan hasil yang sangat memuaskan, yaitu 1.204 persen dibandingkan 159 persen dari indeks XNP 500. Pabrai pertama kali tahu soal Warren saat dirinya membeli buku One Up on Wall Street yang ditulis oleh Peter Lynch. Dia terkesima atas apa yang dilakukan oleh Warren dengan Berkshire Hathaway-nya, yang mampu menghasilkan 31 persen keuntungan investasi setiap tahun selama 44 tahun. Hal ini artinya, investasi 1 dolar pada tahun 1950 bisa berkembang menjadi 2 miliar rupiah pada tahun 1994. Kedua, investor hebat punya caranya yang unik. Ada kisah yang menarik dari Sir John Templeton, seorang investor, banker, dan fund manager. Cara berpikir John berbeda dengan kebanyakan orang dan ini merupakan keunggulannya. Pada tahun 1939, dia menelpon brokernya dan membuat permintaan yang aneh. John ingin berinvestasi 100 dolar di seluruh 104 saham Amerika Serikat. Semua dibeli dengan harga di bawah 1 dolar per lembar saham. 37 perusahaan dari daftar tersebut sedang mengalami kebangkrutan. Saat itu, Hitler sedang menyerang Perancis. John baru berusia 27 tahun dan berpikir kalau Perang Dunia akan menggemparkan ekonomi Amerika yang hancur. Bahkan mampu menyelamatkan perusahaan paling lemah sekalipun. Saking yakinnya, John bahkan meminjam 10 ribu dolar untuk melakukan investasi. 5 tahun kemudian, ketika dia menjual semua kepemilikan sahamnya, 100 dari 104 saham pilihannya untung. Dan John merau keuntungan hingga 5 kali lipat. Gaya investasinya yang eksentrik, bukan hanya sekali itu saja. Pada tahun 1950-an, ketika ekonomi Jepang terguncang dan saham perusahaan di Jepang turun secara drastis, John melihat momen itu sebagai momen terbaik untuk berinvestasi. Dia bahkan membeli perusahaan yang dianggap buruk pada masa itu seperti Hitachi dan Fujifilm. Pada tahun 1980, John berhasil melipat gendakan uangnya. Apa rahasia dari kesuksesan John? Mungkin hal ini berasal dari keahliannya untuk tetap tenang dalam kondisi apapun. Ibaratnya, ketika semua orang berlari dari gedung yang terbakar, dia punya keyakinan bahwa bangunannya tidak akan roboh. Sir John Templeton pernah berkata, Jika kamu ingin kinerja yang lebih baik daripada mayoritas orang, maka kamu harus bersedia melakukan hal yang berbeda. Mungkin distilahnya, kamu bersedia untuk menyendiri dan tidak mengikuti apa yang dilakukan kebanyakan orang. Ada hal penting yang harus diingat. Walaupun tadi kita belajar soal kloning atau belajar dari orang yang ahli, namun bukan berarti-artinya meniru secara membabi buta. Sebagai gambaran, kamu ingin mengikuti gaya Sir John Templeton yang membeli semua saham saat pasar saham sedang jatuh. Jika kamu tidak punya mental yang sama, kemungkinan besar kamu malah rugi besar. Beda halnya apabila kamu meniru ide dasarnya, pola pikirnya, dan rahasia berpikirnya. Tirulah apa yang menurutmu berguna, tapi sesuaikan dengan dirimu juga. Misalnya Pak Bray dan rekannya bernama Spierre seringkali berdiskusi sebelum menentukan perusahaan mana yang layak untuk diinvestasikan. Ini merupakan cara yang biasanya dilakukan oleh Buffet dan temannya bernama Charlie Munger. Hasilnya, mereka biasa membeli saham yang hampir sama. Namun Spierre memilih posisi dengan jumlah yang jauh lebih kecil daripada Pak Bray, karena dia lebih hati-hati dan kurang percaya diri dibandingkan Pak Bray. Ketiga, jangan buat kesalahan fatal. Penulis membahas pelajaran menarik dari Jeffrey Gunledge, seorang investor yang dikenal sebagai King of Bonds. Pelajaran investasinya yaitu kesalahan yang non-fatal. Jeffrey berpendapat, ketika kamu membuat kesalahan, pastikan kesalahan tersebut non-fatal. Untuk setiap keputusan investasi yang akan dibuat, Jeffrey selalu bertanya kepada dirinya sendiri, jika saya salah, apa konsekuensinya? Cara kamu mendefinisikan sukses itu bukan dari sesuatu yang sifatnya jangka pendek, namun harus dilihat dalam skala waktu yang lebih panjang. Setiap investasi yang kamu buat, pastikan untuk hindari sebuah musibah yang bisa membuat kamu keluar dari permainan. Ibaratnya, kesalahan yang bisa membuat kamu bangkrut. Contohnya begini, jika kamu kehilangan 50% uang karena investasimu yang sembrono, maka kamu perlu keuntungan 100% hanya untuk kembali ke titik awal. Pelajaran ini bukan hanya berharga bagi investasi, tapi juga dalam hidup. Kita pasti mengalami periode ini, di mana kita merasa merupakan titik terendah dalam hidup, misalnya dalam hal karir, percintaan, kesehatan, dan sebagainya. Apapun yang terjadi, kemampuan untuk bisa bertahan dari setiap guncangan hidup merupakan keahlian yang sangat berharga. Jangan mudah panik saat berinvestasi. Lihatlah investasi dalam periode jangka panjang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga. Mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya? Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye.